Kita beralih ke informasi berikutnya, kepergian Audriana Claresta Putri, bayi 2 tahun yang meninggal dengan cara mengenaskan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, masih meninggalkan trauma mendalam bagi kedua orang tua korban. Orang tua korban berharap agar para orang tua lebih waspada dengan orang bergangguan jiwa. Julia dan Zicamudin, orang tua bayi Audriana Claresta Putri, masih tak menjaga anak semata mayang yang meninggal dunia setelah mengalami penganyayaan di depan mata. Namun mereka harus ikhlas karena pelaku yang menyebabkan bayinya tewas perupakan orang dengan gangguan jiwa. Orang tua berharap agar siapapun yang memiliki keluarga gangguan jiwa lebih diawasi atau direhabilitasi. Harapannya pemerintah juga bisa lebih ketat dengan pengawasan orang gangguan jiwa. Kadang kalau dia lagi nampu sering, kadang di depan sini pun dia suka bawa-bawa golok, nunjuk-nunjuk saya, tapi saya nggak respon namanya orang kayak gitu. Pengennya, Bu, pada pemerintah atau dina sosial sendiri, Bu? Lebih dijaga lagi deh jangan sampai ada kejadian Audri-Audriana yang lain, Pak. Biasanya, kalau interaksi biasa-biasa aja. Menyerang seseorang nggak, ya, Pak? Emang kalau terus lagi menyerang, menyerang. Lanceng. Itu menyerang dewasa biasanya? Ya, tergantung. Menurut mana yang, ya, ini, segening gitu. Ya, kadang dewasa, dewasa. Kamis hari kemarin, jenazah Adriana Clarissa Putri telah dimakamkan di TPU Cawang, Jakarta Timur. Bayi dua tahun ini tawas dianiaya tetangganya sendiri dan mawan 47 tahun. Pelaku yang diduga mengalami depresi, menyeret dan melepar korban dari ketinggian 2 meter hingga korban terampas dan luka parah. Pelaku saat ini sudah diamankan ke Rumah Sakit Jiwa Durensawi. Teri Jakarta, Ryo Wanik, I News melaporkan.